Saya suruh screen share, saya mau lihat kalian sampai mana. Saya tunggu 5 menit ya. Oke, Kalum. Silahkan screen share. Oke. Coba lihat program yang dikucing. Oke, oke. 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 Pakai yang green flag ya Terus taruh forever di bawah green flagnya Terus taruh wait until Ke motion block dulu Taruh go to Terus taruh go to Dari min 200 sampai 200 Kalau yang pick random untuk yang Y gimana? Sama aja min 200 sampai 200 Sekarang ganti skornya ya Tambahin skornya dia Okay Perbedaannya dia pakai when I receive touch Jadi dia broadcast Broadcast bahwa bola ini ketabrak sama si kucing Jadi dia akan change skornya Kalian juga boleh pakai wait until touch di kucingnya ya Karena lo bisa pakai wait until touch bolanya Change skor by 10 Itu bisa juga Jadi gak harus di backdropnya juga Tapi udah benar Ya bagus Coba matikan screen sharenya Kasih ke orang lain untuk screen share juga ya Oke yang lainnya 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 Ini ada layarnya Gak kelihatan Layar scratchnya kelihatan Gak kelihatan Salman Di saya gak kelihatan Atau yang lain kelihatan Sebentar coba ya Ada sekarang Apa yang lain kelihatan Yang lain ada Gak ada juga Gak ada juga Gak ada ya Ya udah tuh Gak apa-apa Ah iya ini udah nih Baru kelihatan Iya kan aku baru ketekan Coba-coba sekali lagi Sekali lagi Ya gak apa-apa Bisa ada banyak waktu Oke Oke ada Atau belum lagi nih Loh mungkin harus nunggu dulu ya Internet saya kayaknya yang kurang stabil sih Ya gak apa-apa lah Ada kendala masing-masing Nah udah keluar nih Sudah Sudah keluar Mari kita lihat Jadi ya kayak Ini Oh pakainya if Oh pakainya if Eh tapi Bener kan Bener-bener Bener kok bener Ini Ini kan skornya gak nambah sama sekali disini Padahal disini kan Kalau Kesentuh yang satu Ini kan spread satu si kucingnya Bakal berubah skornya Nah iya Itu karena Kau taruhnya Di dua program yang berbeda ya Kadang-kadang Memang dia Memang dia kayak Tengok-tengobrokan gitu lah Ya jadi change skornya itu Di bawah Di bawah kutunya aja langsung Kagak gak usah pake isnya lagi Jadi bener-bener di bawah kutunya Di bawah kutunya ya Iya Tapi kan it Set skor Oh gini kali ya Di bawah kutu yang random itu Yang ada random-randomnya Ini ya Ini Iya Oke coba ya Kok berhenti Oh iya bener Berhasil kak Oke Sudah paling kita aja Iya Sudah ada Memang seperti itu saja Bagus Oke Ada yang lain Yang masih belum yakin Mungkin Oke Sepertinya gak ada Saya screenshot lagi Misalnya ya Sekarang kan Kita akan Saya akan menjelaskan kalian Tentang list ya List Seperti variable Oh Ada yang mau Betul Saya mau lagi nanti Oke Nanti ya Saya ajarin dulu kalian Cara Menggunakan list ya Nah list ini Seperti variable Nah ini list nih Maaf Maaf Misalkan List satu ya Namanya Gak harus bola Kalian Bisa bikin apa aja Tadi juga kayak Salman Juga Apple kan Gak apa-apa itu Ya yang penting ada objek Yang bisa ditabrak kucingnya Terus habis itu dia Ganti-ganti posisi Oke Oke di list ya List ini berlaku untuk Seperti Untuk semua karakter Seperti Variable ya Nah list ini bisa Untuk Menyimpan Banyak data Lebih banyak dari Score Dan kalian bisa Ngambil satu-satu ya Jadi Misalkan saya Add Thing Di list Satu Jadi ada thing Saya add terus Nanti ada Ya terus-terus Nah kalian bisa ganti manual disini Misalkan Ini satu Oh Gini aja deh Delete Oh Even kalian Bahkan kalian bisa Sebenarnya Masukin Satu kosong Satu data kosong Gini Nah terus nantinya Bisa di Replace Misalkan item Pertama Of list satu With thing Jadi dia nanti ganti Itu item pertama Jadi thing Itu tuh Bisa jadi Ganti Kata-kata yang lain Atau kalian juga bisa Ganti ini ke Item keempat Misalkan Jadi nomor 45 gitu Bisa juga Nanti muncul 45 Nah ini untuk Ini bisa untuk Kita akan modify ya Coba Jadi misalkan yang pertama itu Untuk Kecepatan berjalan Kucing ini Jadi misalkan Kecepatan berjalan Berapa ya Tiga deh Pertama tiga Nah Kalian bisa di Ini kan dia Kecepatan berjalannya Kan disini lima kan Kalian bisa Item satu Of list one Jadi item satu Of list one itu Menyatakan bahwa itu Tiga Jadi nanti dia akan Move speednya Tiga Lebih lambat Kan dari yang tadi Misalkan disini Saya kasih 20 Gitu Iya Jadi bold Terus Kita kasih 0 Dia gak jalan sama sekali Kita kasih 2 Jadi lemot banget Gitu ya Nah jadi kita Kita bisa modify Ini kapan aja Bagusnya itu Kita bisa Modify dari Program-program lain Misalkan ada bola disini Jadi kalau Misalkan saya Yang kayak tadi Wait until Dia touching Kucing Dia replace Misalkan Replace item satu With Tambah satu movement Tambah satu pergerakan Kecepatan pergerakan Jadi dia pakai operator Item 1 Item 1 Of list 1 Tambah 1 Nah kalian Bakal lihat Lama-lama Kucingnya Jalannya makin cepat Kalau dia nabrak Bola ini Jadi 4 Jadi 5 6 7 8 Makin cepat Jalannya Ya kayak gitu Nah kalau Kalian misalkan Pakai variable Bisa juga Sebenarnya pakai Variable itu Kecepatan jalan Sama aja Tapi bedanya List ini Bisa pakai satu list Untuk banyak hal Misalkan Yang kedua Nanti kalau udah game Yang lebih advance lagi Yang lebih rumit lagi Ini bisa dipakai Buat health bar Defense Attack Untuk itu-gitu Dalam satu list Semuanya ada Dan bisa Diganti-ganti semua Daripada variable Kan berarti Kalian harus bikin Kayak 5 variable Terpisah Nah kalau udah Gamenya udah Semakin rumit lagi Semakin rumit lagi Kan variable bisa Sampai 30 Bisa sampai 40 Kalian nyarinya Nanti susah setengah mati Jadi pakai list aja Lebih Lebih Gampang Nah untuk yang kedua Mungkin kita Kasih Kita Taruh skor deh Jadi yang kedua Jadi skornya bisa Dihilangkan saja Sama Jadi yang Di nomor dua ini Skor Jadi yang Tadi Dimana tuh skornya Nah ini Change satu skor ini Bisa diganti Jadi Replace Ini bisa Dijadiin item Dua Oh operator Nomor satu Nah jadi nomor dua Itu bakal skor Set skor Sama dengan Item Dua Jadi kalian bisa lihat Ini disini Dua lima Disini juga Dua lima Oke Sampai sini dulu Ada yang mau nanya Sampai jumpa Ada yang kurang yakin Ada yang gak nangkep Nanya dulu Sebelum saya lanjut Karena akan makin Lebih rumit lagi Habis ini Oke Sepertinya gak ada ya Jadi list itu Kira-kira Penggunanya Oh ada Oke Jadi komentar Komentar Saya gak lihat apa-apa Sebentar ya Di zoom Rejectnya Tadi juga ada yang Itu list Gimana buatnya Oh ini nih ada Make a list Di bawah data ya Di bawah data Terus ada Make a list Terus kasih nama listnya Bisa dibikin Beberapa nih For sprites only Atau all sprites Tapi itu nanti aja Nanti saya Jelasin lebih lanjut Bu砍 button Yeah Yeah I I I I I selanjutnya saya akan bikin bolanya ini jadi banyak jadi tidak cuma satu bola kita kecilin dulu bolanya jadi 30% mungkin jangan bola jadi pelet stage bikin skornya gimana stage apa ya stage bikin skornya gimana skor itu cuma variable backdrop kita belum ngapa-ngapain backdropnya backdropnya belum diapapain sama sekali kalau di program saya ini skor itu di maintain di di control oleh si kucing ini jadi skornya itu jadi yang nambahin skor itu di ya di sini di bolanya ya di bolanya di bolanya itu nambahin skornya itu ini jadi skornya ditambahinnya bukan lewat backdrop ya bukan lewat background ya tapi lewat bolanya nah yang lanjut yang tadi saya mau bikin bolanya ini jadi banyak jadi saya harus ganti beberapa program di sini kita pakai when I start as a clone disini jadi ganti semuanya jadi when I start as a clone terus yang flag ini kita ganti jadi forever disini taruh hide terus ini ada create a clone of myself supaya gak terlalu banyak bolanya wait satu detik aja jadi tiap satu detik ada bola baru jadi yang dilakukan oleh bola yang ini itu dia akan dia akan copy dirinya sendiri terus paste ya hide ini untuk bikin bolanya jadi gak kelihatan gitu nah karena kita hide disini jadi yang pertama kita pas dia jadi dikopas jadi clone kita harus show nah ini disini aja pindah ke atas terus habis-habis ini delete this clone nah ini bisa gak usah pakai forever oke nah itu bolanya jadi banyak tuh seperti yang tadi kucingnya makin banyak makan bolanya makin cepat dia jalannya ya begitu itu basic dari menggunakan clone nah sistem clone ini akan berguna sekali kalau kalian mau bikin banyak musuh gitu kayak banyak sesuatu yang harus kalian ambil lah atau yang harus kalian serang gitu lah di game-game lain nah coba kalian ubah bolanya itu jadi yang bisa nge-clone dulu dan saya mau lihat lagi kalian paham atau enggak selamat menikmati selamat menikmati pick randomnya ya pick randomnya itu dari operator ini ada pick random disini oke ada yang siap untuk screen share saya mau lihat oke oke kalum lagi oke silahkan nah ya jalan yang makin cepat ya wih aduh bisa game over oke bagus-bagus hide list oh iya ada hide listnya kau klik kanan aja di listnya terus abis itu nanti ada cara hide ini belum pakai list ya sepertinya coba lihat listnya oh iya belum ada list ya ya udah enggak apa-apa coba kalau bikin dulu seperti yang bikin clone-nya gitu ya jadi ikannya bisa munculnya bisa banyak nggak cuma satu doang di control clone-nya ya saya screenshot punya saya sendiri yang pun sudah tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba taruh di bawah replace item 2-nya ini, taruh wait 0,1 detik. Jadi apa yang terjadi itu dia detect kucingnya nabrak bolanya 5 kali dulu sebelum dia ganti posisi. Nah dengan kau taruh wait 0,1 detik itu, jadi dia tabrak sekali, tunggu 0,1 detik dulu, baru dia bisa menabrak bolanya lagi. Jadi skornya nambahnya 1-1 doang. Karena kalau nggak ada wait-nya dia nggak tunggu 0,1 detik. Dia tunggunya 0,0001 detik, jadi itu nggak mungkin. Pasti masih kelewat. Tambah 1-nya. Oke, ada yang mau screenshot lagi? Silahkan screenshot aja langsung. Oke, sambil nunggu orang screenshot ya. Saya bikin Google Classroom untuk program ini. Jadi kan kita cuma ketemu seminggu sekali doang kan. Ada banyak waktu itu dalam salah satu minggu itu. Kalian boleh tanya saya apa aja? Saya nanti jawab lewat Google Classroom-nya. Nil, nanti Google Classroom-nya dari rumah pintar BSD udah ada sentra komputer. Oh, udah ada tadi? Oke, oke. Udah nanti. Udah dari saya ya? Iya. Oh, iya udah. Jadi kamu tinggal input-input aja, Nil. Oke. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan langsung ke Google Classroom-nya sentra komputer aja. Nanti saya jawab di situ. Oke, ada yang mau screenshot lagi? Yang mau saya lihat lagi? Ada nih satu orang saya yang nunggu nih. Oke, Salman ya. Silahkan. Oke. Oke. Selamat menikmati. itu listnya kenapa isinya mantap-mantap niatnya niatnya kan kalau bikinnya gimana ya niatnya kan contoh terus jadi super gitu naik level lagi kayaknya ada yang salah niatnya gitu soalnya kan gak ada supernya kalau gak masukin supernya sama sekali emang gak masukin gimana ya saya masih bingung cara supaya ini tetap di variable 1 doang yang diisi ini pas di insert ternyata malah eh salah ya harusnya replace ya iya harusnya replace oh yaudah paling ini lagi tapi ini rada membingungkan nih soalnya dia kan wait 0,1 detik dia create clone of myself berarti dia gak bisa ini kenapa ada go to pick yang mana yang di atas nih yang di bawah green flagnya yang di bawah green flagnya oh iya oh oh ini apple nya jadi DM nya di satu itu sih harusnya gue pake yang random aja sih harusnya ini aja yang itu yang tadi ya yang eh yang mana yang ini sebentar macet macet nah ini ifnya harusnya gak usah dipake nih ini ifnya gak usah dipake karena nanti dia dia untuk bikin apple baru harus ketabrak si kucing dulu oh oh emang gitu nih tk emang jadi pas ketabrak kucing bikin dua gitu oh oke oke ya 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 udah bagus lah ya oke terima kasih oke bagus tinggal benerin listnya aja itu nanti oke untuk oke untuk tambahan aja ya sekarang kucingnya kan kalau kalian biarin mouse pointer kalian nih misalkan dia udah itu nah ini kucingnya jadi begini kan dia kayak muter-muter gitu kan nah ini kita bisa ganti ya kita bisa modify ya untuk dia supaya dia gak muter-muter kayak gitu kayak tadi itu itu bisa ditambahin disini oh ini repeat until dia touching mouse pointer ya tambahin itu aja nanti kalau dia dia berhenti dong dia berhenti di mouse pointer dong nah selanjutnya saya mau bikin animasinya lebih realistic ya karena dia disini berhenti jadi harusnya dia udah gak gerak-gerak kayak gini lagi ya dia harusnya gak switch costume lagi ya jadi kita bikin variable baru namanya status character ya ini kan lebih berguna nanti ke game-game yang lebih rumit lagi jadi disini ada tulisannya disini kan forever dia selamanya akan ganti kostum doang kan nah saya gak mau itu saya ganti if doang ya sama dengan status character sama dengan berhenti oh gak ini bukan berhenti jalan nah disini kita bisa set status character sama dengan jalan sedangkan di luarnya kita bisa taruh status characternya bukan jalan misalkan 0 jadi nanti dia tetap jalan begini tapi kalau begitu dia berhenti dia berhenti dia berhenti kalau dia itu dia jalan lagi ini berhenti itu jadi animasinya lebih lebih logikal untuk yang kayak Salman tadi ya kalau mau misalkan skornya udah berapa dia ganti yang di insert ke listnya jadi misalkan jadi super kita bikin yang kelima itu harus pakai if sebenarnya jadi pakai ini if forever skor dia skor sama dengan lebih gede lebih gede dari misalkan 2020 dia akan replace item kelima jadi super saya kira bisa lebih banyak lagi sekarang ini 0 lebih dari 0 ini sama dengan aja seperti lebih stabil kalau jadiin sama dengan aja ini disini mantap ya tadi saya bikin karakternya bilang dia dia bilang mana tuh looks disini ya say item 1 mana item 5 1 detik skornya sama dengan 0 jadi super kita nolin skornya dulu speed 1 oh ada yang mau bertanya sushi sushi kalau kalau udah sampai 20 nanti dia ngomongnya jadi ganti ngomongnya beda cepetin aja jadi super nomornya jadi super ya begitu oke sampai disini ada yang mau bertanya jumpa jam 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 yang gak mau bertanya tolong debut aja Oke, kalau gitu ya pembelajaran hari ini sampai sini aja dulu, minggu depan kita akan mulai bikin game yang pertama, karena ini udah saya udah mengenalin tentang blok-blok semuanya gitu kan. Jadi, kalian udah punya basicnya untuk harus ngapain aja. Jadi, minggu depan kita akan bikin game yang pertama, yaitu jadi ada satu karakter gitu nangkep-nangkepin apel yang jatuh gitu lah. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, tolong join Google Classroom-nya. Kalau ada yang mau bertanya, tanya lewat situ. Sementara di minggu ini, kalian coba-coba sendiri dulu aja ya. Karena emang aplikasi dimanapun, kalau kalian makin sering pakai, akan lebih terbiasa, akan lebih jago. Oke? Ini bisa di-save nggak, Pak? Oh iya, di-save-nya ini, file save gitu ya, save as. Taruh di folder yang kalian bisa cari. Nel? Ya? Kucing Nel? Kucing? Overground kucing? Nel, kucing. Nah, sekarang yang bola. Bola ya. Oh iya, kalian kalau mau screenshot ya, pakai print screen. Thank you, Nel. Yuk, Kak. Dan saya dari sekolah semaklapan penabur, kalau kalian pernah dengar. Langsung saja kita mulai aja dengan programnya. Tolong buka, tolong semuanya buka scratch dua offline editor-nya ya. Jadi, kalian bisa melihat ini, semuanya bisa melihat screen ini kan. Mari kita mulai dengan perkenalan dari aplikasi ini dulu ya. Jadi, aplikasi ini memang didesain untuk para pemula yang mau belajar gimana cara coding dalam general. yaitu pemrograman. Kalau di sini memang kita hanya bisa membuat game, game sendiri karena memang aplikasi ini didesain untuk para anak-anak untuk belajar cara coding. Jadi, mungkin yang terpikir oleh para kreator dari scratch dua ini adalah game karena anak-anak memang suka bermain game. Jadi, kita pertama mulai dengan cara yang paling basic dulu untuk memperkenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Jadi, di sini kalian bisa lihat ada tab-tab berbeda di sini. Itu isinya adalah blok-blok seperti ini ya. Jadi, kita menggunakan blok-blok seperti ini bisa di-drag and drop untuk mengontrol karakter dari game di sini. Jadi, yang pertama kita mau melihat adalah blok-blok motion ya. Jadi, di mana blok-blok motion ini kalau bahasa Indonesia ada pergerakan. Jadi, blok-blok motion ini biasanya membuat karakter di game ini bergerak. Jadi, kalau kita lihat di blok yang pertama di sini adalah move 10 steps adalah bergerak 10 langkah. Jadi, kalau kalian bisa run blok ini secara manual dengan klik kiri ya. Jadi, klik kiri bloknya yaitu karakter bergerak. Jadi, kita juga bisa dapat mengedit nomor dari 10 step ini. Jadi, misalkan menjadi 3. 3 jadi dia jalannya lebih lambat, jalannya lebih sedikit. Kalau misalkan 20, jalannya bisa jadi panjang sekali. Mungkin ada dinaikin lagi deh, 50 deh. Ini di blok motion di sini. Kalian bisa lihat semuanya di screen kalian kan? Yang saya kerjakan di screen share. Yang mana, Kak? Untuk bertanya, kita di chat aja ya. Kalau perlu ngomong, ya nggak apa-apa ngomong. Tapi, make sure kalian pakai headset. Jadi, suaranya nggak feedback. Suaranya nggak menggema. Oh, aplikasinya Scratch 2, Kak. Saya jawab. Sepertinya ada yang belum mendownload Scratch 2-nya ini sepertinya. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi, blok yang kedua adalah turn 15 degree. Turn number degree. Ini membuat karakternya muter, kayak rotasi gitu. Karakternya kayak belok gitu. Jadi, kalau, dan blok-blok ini bisa kalian gabungin. Jadi, kalau kalian tempel di sini. Kalau kalian run, itu dia akan jalan 50 langkah. Terus, dia muter 15 degree. Jadi, misalkan saya reset dulu orangnya. Nah, itu nanti dia belok gitu. Jadi, kalau jalan terus, ya lama-lama dia jalannya belok seperti ini. Ada chat lagi terlihat. Ini contoh saja ya. Kita belajar basic dulu. Jadi, kalian nanti saat membuat gamenya. Kalian bisa mengerjakannya dengan lancar. Oke, untuk blok selanjutnya itu point in direction. Point in direction itu seperti turn 15 degree. Tapi ini tetap. Jadi, kalian bisa langsung lompat ke derajat yang kalian ingin menghadap. Kalau saya pencet 270 di sini. Jadi, saya tidak harus klik-klik ini terus begini. Dia langsung akan loncat ke, jadi balik badan gitu. Semua ini akan berguna terutama untuk membuat game ya. Soalnya, karakternya akan jalan-jalan terus ya. Untuk selanjutnya, kita akan mengeksplorasi go to. Jadi, go to ini agak rumit ya. Karakter kalian sebenarnya bisa di drag-drag ke mana-mana di editor ini. Dan kalau kalian pernah belajar Cartesian plane di matematika, ini menggunakan sistem seperti Cartesian plane. Oh, belum ya? Maaf, maaf. Jadi, basicnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini X dan Y. X itu artinya horizontal, pergerakan horizontal ya. Jadi, kalau X ke kanan, X-nya itu bertambah. Kalau ke kiri, X-nya itu berkurang. Kalian bisa lihat di... Kalian bisa lihat kursor saya nggak ya? Di... ujung kanan dari editor sini. Iya, koordinat. Benar, benar. Koordinat. Bahasa Indonesia koordinat. Maaf. Jadi, jika saya bilang ini ke-200, dia bakal ke kanan, ujung kanan. Ya, seperti itulah. Ini seperti kalau di game-game, ini karakternya bisa teleport gitu, istilahnya. Dia bisa teleport kemana-mana. Gitu lah. Ini pakai block ini untuk teleport ya. Kalau glide ini, dia akan ke tempat yang dispesifikasi di sini, selama satu detik. Glide itu seperti itu. Jadi, kalau kita put 200 di sini, dia bakal kayak berselancar gitu ke arah situ ya. Iya, geser. Begitulah. Kalian boleh coba-coba dulu ya. Jadi, kalian bisa... Kalian tahu nanti kalau bikin game, blocknya pakai block-block apa aja yang paling benar. Jadi, dari basisnya itu memang blocknya begini-begini saja. Yang sisanya juga cuma change X, set Y, gitu-gitulah. Kurang lebih seperti go to ini. Tapi, block-block ini semuanya ada gunanya. Ada cara pakaiannya masing-masing. Nanti saya akan ajarin lebih lanjut saat kita membuat game-nya. Untuk selanjutnya, kita ke looks. Nah, looks ini kalau kalian switch ke costume tab dari atas ini, kalian bisa lihat karakternya itu bisa mengganti gambarnya diri sendiri. Ini bisa lebih ekstrim kalau kalian misalkan taruh sesuatu lagi yang kayak costume di sini. Jadi, dia bisa saja ganti dari kucing ke karakter yang lain, gitu. bisa ganti jadi manusia, gitu. bisa se-extrim itulah. Nah, itulah yang kita bilang dari switch costume. Switch costume itu bisa mengganti penampilan dari karakter itu dalam sekejap. Jadi, kalau costume 1, ya costume biasa. Costume 2, tidak ganti. Terus yang ABC, ABC tadi yang kita ambil dari costume library. Sound kita jarang pakai kalau kalian... Tapi, ada juga sounds di sini. Kalian bisa memasuki suara-suara karakter kalian sendiri dan nanti memainkan soundnya pakai blok-blok di sound ini. Ya, seperti itulah. Nah, ini untuk mengeran program ini kalian bisa lihat di sini ada bendera hijau, ya. Nah, bendera hijau ini biasanya untuk memulai program kalian. Nah, dimulainya itu pakai blok yang ini. Jadi, kalau seperti tadi saya mempunyai move 10 steps terus turn 15 degree atau apa lagi ya glide 1 detik ke sini deh terus go to mouse pointer nah, jadi kalau program ini sudah jalan seperti ini ketika kalian klik kanan green flag ini atau bendera hijau ini dia akan dia akan dia akan menjalankan semua program yang di bawah when bendera hijau klik ya, jadi pertama dia akan jalan 10 langkah putar badan 15 derajat ada yang mau bertanya itu ada yang ngomong tadi oke, enggak, oke jadi abis dia muter 15 derajat dia akan geser 1 detik ke 200 coba kita jalankan dia akan menjalankan semua program yang ada di bawah oke, saya switch costume seperti itu untuk di block event ini kita juga bisa menyuruh karakter kita untuk melakukan program saat kita menekan salah satu tombol dari keyboard kita misalkan ini disini space jadi kita bisa menggunakan program ini seperti di game-game kalian menggunakan keyboard dari WASD untuk berjalan seperti itu jadi saya kita pencet A kita bisa jalan oke sampai disini saja ada yang mau bertanya apakah kalian bisa dengar saya dengan jelas atau tidak oke oke ini bisa jalan di sini untuk block-block yang lain kalian bisa coba-coba sendiri saja tetapi yang mungkin yang paling penting lagi yang saya harus nyatakan adalah dari control block ini control block itu dapat yang dari sini yang paling penting adalah sebenarnya yang if ini if itu jika ya dalam bahasa Indonesia jika dan kita bisa memasukkan kondisi-kondisi di sini di dalam sini jadi kita bisa drag masuk misalkan ada operator ini kayak tambah-tambahan kurang-kurangan sama dengan gitu kita bisa masukin ke sini atau enggak kita ke sensing kita bisa taruh touching mouse pointer gitu touching mouse pointer itu artinya mouse pointer itu di sini artinya kursor mouse kalian oh mau lihat yang look lagi kalau color oh color itu untuk ganti warna jadi karakternya itu bisa ganti warna kalau kita klik dia bisa jadi hijau bisa jadi kuning bisa jadi biru gitu kan ada beberapa efek-efek yang lain nanti yang kita akan coba seperti ini efeknya kan kalau di drop down ada beda-beda yang menurut saya paling bagus adalah yang seperti brightness dan ghost jadi karakter kalian bisa menghilang tiba-tiba bisa tiba-tiba hilang mana reset clear graphic effects clear graphic effects itu bisa buat menghilangkan semua efek-efek dari color itu biasanya untuk bikin efek-efek dari game-game di dalam game seperti skill effect jadi mari kita bikin program yang sangat simple dulu untuk bikin karakter ini bisa ngikutin kursor mouse sekalian jadi yang pertama kita harus bikin adalah dari when green flag is clicked itu kalau kalian mau menjalankan program harus pakai ini dulu nah saat green flag di klik yang kita mau bikin adalah karakter ini akan ngikutin mouse 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 kalian kemana mana jadi dia pertama harus pakai looping forever ini artinya selamanya jadi program yang di bawah forever ini akan jalan terus-menerus akan diulang secara terus-menerus sampai kalian klik stop jadi yang pertama kalian mau taruh adalah point towards mouse pointer karena dia akan menghadap ke mouse pointer kita coba run dulu dia akan begini dia akan menghadap ke arah mouse cursor kalian secara terus-menerus nah sekarang kalau kita tambahin move atau bergerak 10 langkah 10 langkah itu kebanyakan jadi kita kurangin jadi 5 langkah aja dia akan ngikutin terus mouse kalian kemana-mana rotasinya agak aneh kan kita bisa set rotasi di karakter sini coba perhatikan di sini kalian klik kanan kalian klik info nah ini rotation style ini kalian ganti jadi yang kedua nanti dia akan jadi seperti ini jadi karakternya gak muter-muter tadi kayak gak kayak muter-muter tadi jadi dia cuma menghadap ke kiri atau ke kanan serambi dia ngikutin mouse pointer kalian untuk untuk membuat animasi berjalan kita harus menggunakan program piece program lainnya jadi kita taruh lagi di sini bendera hijau dan kita ke looks sama seperti tadi kita harus taruh forever dulu kita ke looks dan kita menggunakan sistem yang tadi switch costume switch costume kalau terlalu cepat switch costume nya jadi rada aneh jadi seperti ini kalau switch costume nya terlalu cepat jadi gak nge-switch sama sekali jadi kita harus taruh tunggu nah block control tunggu ini dia akan menunggu satu detik sebelum dia ganti costume nah di ujungnya taruh lagi ya supaya ke sini dia balik lagi harus tetap menunggu satu detik jadi nanti saat jalan dia akan ganti costume seperti itu kalian bisa juga membuat tunggu ini jadi seperti 0,3 detik itu lebih kelihatan lebih bagus jadinya jadi dia akan ganti lebih cepat ya seenggaknya ada animasi minimum yang kita kasih di karakter ini nah selanjutnya saya ingin mengajarkan kalian tentang when I receive message ini cara menggunakan ini menggunakan ini block ini gabung dengan block ini jadi kalau broadcast itu artinya dia akan bagaimana ya mengumumkan message satu ini ke seluruh sprite yang ada di game ini jadi misalkan kalau kita bikin sprite baru misalkan lingkaran ini nah misalkan lingkaran ini gimana ya mau bikin apa nih mungkin kita ngikutin bikin dia ngikutin mouse-nya juga ya kecilin dulu ya nah dengan cara broadcast oh gini aja dia akan oh terserah ya sebenarnya kalian mau kerjakan atau enggak ini hanya contoh aja saya jelas-jelasin dulu basic dari penggunaan scratch 2 ini tapi kalau kalian kerjakan ini pastinya akan membantu kalian nanti saat kalian membikin game kalian sendiri ya di ujung program ini kalian akan juga juga akan diminta untuk membuat game kalian sendiri oke jadi bukan contoh game yang kakak berikan saja ke kalian kalian harus membuat game kalian sendiri jadi jadi misalkan saat saya broadcast message ini semua karakternya akan bilang sesuatu akan bilang sesuatu dia pakai di looks ya ini say say hello buat 2 detik jadi saat saya klikkan disini jadi kalian bisa lihat disini ada when I receive message 1 say hello di karakter ini juga ada when I receive message 1 dia say hello jadi saat saya broadcast message 1 kedua karakter ini akan say hello akan bilang hello nah ya jadi broadcast ini seperti mengumumkan jadi kalian mengumumkan suatu message suatu pesan ke semua orang yang akan menerima pesan ini yang ada program when I receive pesan tersebut ya nah oke selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan operator ya operator ini tidak bisa dipakai secara program-program seperti yang blok-blok lain dia tidak bisa dipakai langsung dia tidak bisa menempel seperti blok ini dia tidak bisa seperti itu dia harus dimasukkan ke misalkan ke operator ini ini bisa dimasukkan ke sini dan yang blok yang seperti ada ujungnya segitiga-segitiga ini bisa dimasukkan ke yang kosongnya segitiga dia juga main puzzle gitu ini juga bisa dimasukkan ke sini dan ini operator ini bisa digunakan seperti matematika gitu kita bisa 1 tambah 1 atau ini 10 1 tambah 10 nanti jadinya dia ada 11 di sini ini digunakan saat kalian mau banyak sih sebenarnya application-nya jadi seperti kalau kita sebenarnya ini paling berguna jika kalian gunakan di dalam variable jadi saya akan ajarin kalian dulu cara bikin variable variable ini sebenarnya untuk tempat di mana kita menyimpan data menyimpan nomor atau bisa menyimpan text juga di dalam variable ini misalkan variable name waktu nah dalam waktu ini kalian bisa lihat dia tiba-tiba muncul block set change show variable hide variable set ini untuk mengubah value-nya jadi yang value yang kalian taruh di sini mengubah value-nya jadi ini kalau kalian klik jadi 20 tapi kalau change bedanya itu jadi bertambah kalau nomor di sini positif dia akan bertambah kalau nomor ini negatif misalkan 1 dia akan berkurang ini jadi 19 di waktu auto di 19 jadi 18 17 berkurang 1 terus kalau kalian put 1 di sini bertambah 1 tapi kalau kalian put text begini oh ini oh ini gak bisa ditaruh text ya bisa kalau kalian mau taruh text itu di set jadi misalkan berhenti jadi set jadi berhenti di sini nah seperti yang saya bilang tadi operation itu bisa digunakan di dalam paling berguna itu digunakan di dalam variable misalkan jadi saya set waktu sama dengan 1 tambah 10 bagi 100 gitu nanti dia jadi bikin seperti seperti bikin sebuah fungsi gitu lah sebuah fungsi matematika jadi 0,11 karena 11 bagi 100 nah variable ini tersendiri kalian bisa taruh di operator pakai yang sama dengan ini jadi kita bakal kita bisa melihat bahwa if waktu sama dengan misalkan ini bisa diganti jadi less than atau bisa jadi kurang dari atau lebih dari gitu ya misalkan lebih dari 1 karakternya akan ganti kostium tapi kalau waktunya tidak lebih dari 1 karakternya tidak akan change kostium gitu jadi kalau di run lagi kita bisa lihat karakternya tidak ganti kostium sama sekali tapi kalau saya set waktunya jadi 2 karakternya akan ganti kostium nah karena bloknya bentuk seperti ini kalian bisa masukin ke misalkan kesini gitu jadi saat program ini jalan dia akan terus-menerus set waktu ke 2 jadi waktu yang bakal ganti walaupun kita klik change waktu ini tidak akan ganti itu karakternya tetap 2 ini semua kalian harus klik bendera hijau dulu baru bendera hijaunya jalan bendera hijaunya jalan nah sampai disini ada yang mau bertanya kalau kalian gak ngerti tanya ya jangan diam-diam aja oh bikin bolanya meledak bisa jadi jadi kalau mau bikin bolanya meledak kita pakai message ini aja jadi dia jadi keluar terus habis itu hilang begitu ya gak seperti meledak karena kalau mau bikin efek meledak lagi harus menggunakan kostium-kostium begini jadi kita kasih ke set size nah jadi apa yang apa yang terjadi disini adalah dia mengulang sampai 10 kali dia memperbesar dirinya dari faktor 10 ke faktor 10 terus habis itu dia mengganti brightness-nya ke by 10 jadi brightness itu kan jadi lama-lama jadi lebih putih gitu lah ya seperti itu kalau ghost itu dia jadi menghilang lama-lama menghilang ya terus lama-lama menghilang jadi kalau dikombinasikan ya jadi seperti itu oke gak ada yang mau bertanya kita lanjut aja kita bikin sistem variable yang lebih rumit aja jadi kalian bikin variable-nya misalkan score score itu disini kita definisikan sebagai saat karakternya berjalan saat karakternya berjalan jadi untuk itu kalian harus oh mungkin jangan karakternya berjalan kali rada rumit oh gini saat karakternya tabrakan sama bola ini ya jadi saat karakternya tabrakan sama bola ini score kalian akan naik jadi kalian bikin yang ini sama seperti tadi nah sekarang kalian bikin forever nah ini pakai wait until dan kita ke sensing dia pakainya touching nah ini bisa diganti ini bukan touching cursor aja ini bisa touching sprite 2 sprite 2 itu ada bolanya ini tulisannya sprite 2 di bawah sini jadi saat dia tabrakan sama bola ini program di bawah wait until ini akan nyala nah ini jangan set kita change aja change score by 1 jadi kalian bisa lihat ini scorenya bakal naik terus nah tapi kan gak seru kalau bolanya gak ganti posisi juga jadi kita kasih begini forever sama tadi wait until touching tapi touchingnya sekarang sprite 1 karena sprite 1 itu kucingnya ini dia akan ganti dia akan teleport gitu nah goto nya ini bisa dikasih random kalian harus tahu ini 100 minimum itu min 200 jadi ujung kiri itu minus 200 ujung kanan itu 200 sama seperti y nya jadi kita bisa pilih disini minus 200 big random jadi nanti bolanya saat kita dia akan pindah gitu saat kita tabrak pakai captain dia akan pindah dan skor kalian akan tambah jadi 121 122 123 124 125 jadi jadi kejar-kejaran oke sampai disini semuanya bisa semuanya bisa bikin sampai saya begini kenapa kalau karakter bikinnya di kostume oh itu kalau mau ganti ganti penampilan karakternya kostume itu mau ganti penampilan karakternya karakter itu kalian tinggal klik sini nih yang di sprites ini di bawah sprites kalian klik aja nanti bloknya sendiri-sendiri jadi kalau kalian klik karakter ini programnya itu ini kalau kalian karakter ini programnya itu beda nanti programnya ini jadi dia karakternya punya program-program sendiri terpisah gitu yang ini harus dikerjakan saya ngecek doang aja pemahaman kalian karena kalau kalian gak bisa kan nanti mau bikin game sendirinya gimana gitu ya ada yang mau tanya ngomong aja gak apa-apa deh kalau ada yang belum bisa menjadi seperti ini gitu saya bisa pandu jadi bertanyalah kalau gak ada yang mau nanya saya lanjut nih jelasin lagi dari awal oke untuk bikin karakternya seperti ini oke saya ilangin semua block dulu oke yang pertama cara jalan cara bikin karakternya jalan ya karakter yang kucing ini jalan kita tarik dari events green flag ke control forever taro motion pertama point towards mouse pointer terus berjalan 5 langkah tadi dia akan ikutin terus untuk bikin animasi berjalannya sama dari forever kita kasih ke control wait wait tunggu 2 block tunggu switch costume 2 block switch costume disini 1 costume 1 1 costume 2 wait kita turunin jadi 0,3 detik supaya karakternya gak kelihatan kaku jadi jadi kalau kalian run lagi charakternya ada animasinya nah untuk ganti skornya sama pakai forever tapi disini kita taruh wait until dia touching ke si bola terus kita change score by 1 jadi nanti karakternya saat tabrakan sama bolanya skornya naik nah tapi sekali lagi kan gak seru kalau bolanya diem doang disini mau buat apa gak ada seru-serunya jadi kita kasih ini push kita switch ya dari programnya kucing ini kita masukin program ke bolanya kita sama forever wait until touching si sprite 1 sprite 1 itu kucingnya atau kita bisa rename aja sih kita klik kanan info nanti kalian bisa type disini nih misalkan saya type kucing kucing nah ini dia bisa touching kucing denamanya tuh ini pakai go to jadi dia bisa teleport ke mana-mana bolanya taruh min 200 ke 200 jadi satu satu screen ini dia bisa kemana-mana dia bisa kemana aja di satu screen ini jadi saat kita touch saya tabrakin dia ganti posisi oh sekalian aja ya kita bikin bolanya meledak pas ditabrak bolanya meledak caranya caranya sama seperti tadi sama seperti tadi cara dia meledak repeat then repeat 5 aja deh set color change color change color change color clear graphic effects brightness sama ghost diganti jadi 20 terus kasih size change size set size ini change size apa oh kamu mau screen share ya oke oke silahkan screen share oke 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 Oh, ini online editor, kalau kau pakai editor yang online, mau bikin penata. Uy, aku hilang. Halo. Iya, halo, halo. Wah, hilang dia. Halo, ini nggak feedback kan? Oh, nggak, nggak. Iya, silahkan dulu bicara. Ini kan mau nanya, tadi teh, kalau bikin, tadi teh kak, kakak teh kan ngambil ada gambar orang itu kakak gambarnya. Oh, gambarnya orang itu ya? Oh, iya. Ya, ini ambil dari sini ya, di tab kostum. Ini bisa ambil dari sini nih. Oh, oke.